Kecelakaan beruntun dialami tiga kendaraan pusoh bermuatan penuh di jalan bypass alang-alang lebar Palembang. Penyebabnya salah satu sopir mengaku mengantuk hingga menabrak pusoh lainnya yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi di jalan bypass tepatnya dekat SPBU alang-alang lebar Palembang. Kecelakaan beruntun menyebabkan tiga kendaraan pusoh masing-masing bermuatan pupuk, minuman ringan, dan muatan semen. Kejadian berawal salah satu pusoh warna hijau dengan nomor polisi BE8928DU melaju dari Musidu menuju air bar di Banyu Asin setelah saat dini hari sekitar pukul setengah satu malam. Saat melaju di lokasi kejadian, pusoh bermuatan pupuk ini tiba-tiba menabrak kendaraan pusoh warna orange yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya pusoh bernomor polisi BE830D bermuatan minuman ringan tersebut terdorong hingga menaiki trotoar. Ditabrak oleh belakang pusoh yang hendak mengantarkan minuman ringan ke kota Kerinci Jambi ini menghantam kendaraan pusoh bermuatan semen yang berhenti di depannya. Yang oranye. Yang oranye. Jadi posisinya seperti apa pas kejadian bang? Ya. Posisi kejadian abang lagi dimana tuh? Di samping mobil. Lagi ngapain bang? Bisa dongkrak, abis dongkrak ban. Dongkrak ban. Terus tiba-tiba? Tiba-tiba dihantam sama belakang dari belakang. Yang mobil hijau itu? Ya. Terus di depan abang juga nantam mobil depan? Ya. Jadi taprak beruntun, berapa pusoh bang? Siko. Tarwansa, sopir pusoh bermuatan pupuk mengaku, mengantuk sehingga menabrak kendaraan di depannya. Jam 1 malam ngantuk, ada mobil di pinggir jalan. Ya. Enggak kelihatan pak ya? Kelihatan. Masa kelas. Tapi luka-luka ada enggak pak? Di dada? Di dada. Oh, dibaca aja di kira. Ya. Nama kita? Tarwan. Tarwan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka atas kecelakaan ini. Dari Palembang, Firdaus, Ainus melaporkan.